semuanya itu kalau kita belum pernah belajar belum mencoba terus terang susah apalagi kalau nol sama sekali urusan aplikasi nama waktu gigiar berkecipung di pedang pertanian sendiri sekitar tiga sampai lima tahun lah kalau yang beberapa tahun terakhir ini terutama di sektor pupuk dikarenakan sekarang bubuk itu kan ada program bubuk bersubsidi terbatas kebutuhan petanian kurang mencukupi kalau mayoritas petani biarpun harga mahal tetap membeli bubuk yang non subsidi walaupun mahal kalau saya sendiri mencoba pakai alat jinawi sekitar empat musim tanam kalau di wilayah Soekharjuan satu tahun mayoritas 2 MT saya sudah pernah mencoba jinawi itu sekitar 4 MT jadi kurang lebih dua tahun terus terang saja yang masih dalam tabelajah tapi saya yakin setiap ada program pasti ada pendampingan insya Allah lah setiap kita mau belajar satu kali dua kali insya Allah mudah kalau perbedaannya yang pertama kalau kita menggunakan ilmu lama itu kitanya yang penting bisa memupuk mayoritas petani-petani yang dulu-dulu itu lebih banyak pupuk katanya lebih menghasilkan yang kita pemupukannya menggunakan ilmu lama yang enggak berhasil juga banyak tapi setelah ada jinawi itu yang hasil dari rekomendasi itu petandar keluar baik karena lahan saya kan ukurannya kan sekitar 3000 meter kalau untuk lahan 3000 meter biasanya dua setengah dua setengah sampai tiga pintar kalau pemupukan model biasa tapi kalau setelah menggunakan hasil rekomendasi jinawi itu mentok-mentoknya dari sepertiganya kalau biasa kita menggunakan total tiga pintar paling kita maksimal tuh satu pintar itu udah komplit dari unsur N unsur P unsur K termasuk kuku majemuk sekitar segitu terus terang kita bisa membaca hasil rekomendasi dari alat itu dengan lantaran alat itu kita akan bisa mengetahui berapa unsur PH tanah seberapa banyak buku yang kita butuhkan kira-kira biaya sebesar apa kita bisa tahu pesan saya itu dari sepengetahuan saya itu kalau bisa mari kita imat sehemat mungkin di dalam kita mengeluarkan biaya untuk budidaya tanaman padi tapi kita mengharap pengkhidmatan yang pas bisa menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih bagus mudah-mudahan harapan dari kami jadilah petani yang pintar sukses selamat menikmati selamat menikmati